Saudari dan saudari yang terkasih, harus diakui bahwa semua orang kecil besar, semua orang ingin sekali menjadi bahagia. Itu yang dicari. Maka ada reklama, kalau mau menjadi bahagia silahkan merokok 555. Bahagia. Dan banyak orang merokok 555 sampai akhirnya mereka sakit perut berhenti. Tetapi tertipu. Banyak orang pindah transmigrasi ke luar negeri. Kenapa saudari pindah? Mencari masa depan yang baru, mencari kebahagiaan. Hari ini kita diundang data kepada Yesus. Dia mau cerita kapan dan dimana kiranya kau bisa menjadi bahagia. Dan mengapa kita data kepada Yesus? Karena dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Paling bahagia. Mempunyai segudang pengalaman. Kebahagiaan letaknya dimana. Anehnya. Dia orang miskin. Dia tidak mempunyai batu untuk meletakkan kepalanya untuk tidur di malam hari. Tapi dimana-mana dia bisa tidur nyanyak. Kalau dia tanya, kau bisa tidur dimana-mana nyanyak itu ada bantal yang bagus-bagus, ada batu, ada tidak ada batu, kau tidur. Kata dia, gara-gara saya tidur dalam pelukan alam Bapak. Panik aman. Hari ini kita mendengar banyak sekali ya. Delapan sabda kebahagiaan. Barangkali kita ingat, dulu Musa di padang gunung memberi kepada orang Islam sepuluh petunjuk. Latsim disebut sepuluh perintah Allah. Itu petunjuk-petunjuk kalau mau menjadi bahagia, tak hatilah aturan-aturan yang Musa atau senama Allah berikan kepada kita. Tapi aneh ada banyak yang negatif. Jangan membunuh, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Yes, itu beda. Kau akan menjadi bahagia jikalau lebih positif. Apa sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus dalam kejelapan sabda bahagia? Berbahagia oleh orang yang miskin dihadapan Tuhan. Loh, nanti makan apa? Nanti dandar apa? Susah. Itu pikiran logika manusia. Tapi Yesus mengatakan apa? Berbahagia adalah kamu yang mengaku diri dan hidup sebagai orang miskin dihadapan Tuhan. Sebabnya Allah sendiri akan memberikan kepada kita apa yang kamu butuhkan. Seandainya pada kita ada iman, bagaimana Allah itu mencinta kita, bagaimana Allah itu memegang hidup kita, hidup kita damai. Bukan terlalu khawatir. Bukan terlalu pusing. Ada yang menjamin kita. Bukti daripada Yesus. Ketika dia digantungkan, disalikan. Dia tidak khawatir. Hidup saya, dia rela menyerahkan diri. Bisa kabur, bisa pergi kemana saja. Tapi dia rela menyerahkan diri. Hidup saya terjamin pun diseberang ketak berdayaan di tangan Tuhan. Berbahagia adalah orang yang berjuk kecita. Tidak bisa dihibur di dunia oleh siapapun juga. Kecuali oleh Allah. Jadi ke-8 Sabtu bahagia itu adalah ajakan untuk sepenuhnya. Mengaku ketergantunganmu dari Tuhan. Barang apapun juga, kesehatan apapun juga, tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Beranilah. Minta supaya mendapat iman. Supaya bisa berjaya pada Tuhan. Dia maha baik. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia akan memberikan kepada kita, apa yang kita butuhkan. Yesus ini mengatakan, kalau kalian ada orang yang minta telur atau makanan, masa akan memberikan kepadanya kardengking yang racun. Bapak yang di surga tahu apa yang kalian butuhkan. Dia akan memberikan kepadamu berkelimpahan. Kuk yang dipasang oleh Yesus itu ringan. Enak dipikul. Salib yang ada pada kita, enak dipikul. karena ada Yesus sendiri yang ikut mendampingi kita memikulnya. Semoga kita mempunyai waktu. Apalagi kalau kita khawatir. Apalagi kalau kita gelisah. Kalau kita marah. Datar kepada delapan sabdu bahagia. Marah itu, gelisah gitu, ketakutan itu tidak pernah menjamin memberi kepada kita ketenangan hati. hanya kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Semoga saja kita berhenti berbuat demikian. Amin.